Bagaimana pelaksanaan tawaf yang sebenarnya? Lalu sunnah apa saja yang harus dilaksanakan pada saat tawaf? Mari kita bahas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar sahabat ubi semuanya? Semoga semua sehat walafiat. Tidak kurang satu apapun dalam keberkahan, keberlimpahan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ubi semuanya para duyukur rahman. Alhamdulillah kita jumpa dalam video lanjutan tentang bahasan tawaf. Mohon maaf jika teman-teman yang terbiasa melihat Umi kok sekarang agak beda ya. Karena pakai headset dan pakai mic di depan. Karena dibalik layar pembuatan video-video sebelumnya Umi mengalami kendala. Nah kenalannya apa? Yaitu pada saat merekam seringkali mic-nya mati tanpa diketahui. Nah itu risiko dari menggunakan mic yang tidak ada kontrolnya. Hanya Umi seringkali menghabiskan waktu, menghabiskan durasi, ngomong sendiri dan suaranya tidak ada. Hanya alhamdulillah rezeki dari Allah Umi berikan untuk menambah ini ya mikrofon. Semoga ini menjadikan video-video Umi lebih bisa diterima, lebih nyaman, didengar dan dilihat ya. Juga tentu saja lebih bermanfaat. Dan untuk studionya memang ini dalam proses ya belum selesai. Doakan saja semoga cepat selesai. Allah berikan kemudahan dan berikan rezekinya. Nah kita lanjut tentang tawaf. Setelah sebelumnya kita bahas tentang macam-macam tawaf. Kemudian syarat sahnya tawaf di video sebelumnya. Yang belum silahkan cek dulu video sebelumnya. Maka sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara pelaksanaan tawaf dan sunnah-sunnah tawaf. Tapi sebelumnya seperti biasa agar channel ini terus berkembang. Mohon dukungannya dan mudah menjadikan pahala jariah dan Umi doakan. Semoga yang mendukung channel Umi juga diberikan Allah kemudahan untuk berangkat ke Tanah Suci. Amin ya Rabbal Alami. Sahabat Umi semuanya. Bahwa tawaf adalah bagian dari rukun, umroh dan haji. Yang mana bagian tawaf ini adalah bagian yang tidak boleh dilewatkan. Tidak boleh ditinggalkan dan ada aturan dalam melaksanakannya. Tidak sah melakukan tawaf maka tidak sah hajinya atau tidak sah umrohnya. Ini terutama dalam hal tawaf ikhrom atau tawaf umroh dan tawaf haji. Tapi pada dasarnya dalam pelaksanaan tawaf itu semuanya sama. Sama saja hanya perbedaannya adalah di hukum melaksanakannya dan rangkaian rukun-rukun setelahnya. Jadi pada dasarnya pelaksanannya sama yaitu tawaf adalah mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh putaran. Bisa gak? Tidak tujuh, tidak bisa. Ini sudah disyariatkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan aturan tertentu. Jadi dalam hal ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Kenapa tujuh, kenapa begini dan kenapa begitu? Karena kita hanya itibak kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mengenai kenapa dan kenapa hikmah di dalamnya. Nah itu pembahasannya beda lagi ya. Tapi dalam hal fikih, praktek-prakteknya kita taat saja kepada apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tawaf ini dimulai dari titik hajar aswad. Pelaksanaannya jika memungkinkan kita disunakan mengecup dulu hajar aswad. Pada saat akan memulai tawaf, dikecup dulu ya, dipegang dulu, itu sunahnya. Tetapi dalam kondisi kekinian rasanya tidak mungkin pada saat akan tawaf mengecup dulu hajar aswad. Karena hajar aswad itu adalah satu titik yang tidak pernah kosong dari kerumunan manusia. Karenanya ada istilahnya istilahnya yaitu mengecup dari kejauhan atau dengan isyarat. Jadi kita melambaikan tangan baik satu ataupun kedua-duanya dengan menghadap ke sudut hajar aswad. Lalu kita mengucapkan bismillahi allahu akbar dan mengecup tangan kita sebagai simbol atau isyarat kita mengecup dan memegang hajar aswad. Nah ini menghadap hajar aswad ini juga sunah jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan maka cukup dengan tangannya saja yang menghadap hajar aswad badannya tidak perlu. Karena kondisi di sana itu memang tidak leluasa berdesak-desakan. Itu yang pertama. Yang kedua ada sunah yaitu membaca doa di putaran awal pertama tawaf. Yaitu Itu disunahkan dibaca di putaran pertama. Selanjutnya doa-doa yang putaran 1, 2, 3, 4 itu yang ada di buku-buku doa gimana? Nah itu boleh silahkan dibaca. Dibaca itu sebagai doa-doa maksur ya. Doa yang direkomendasikan para ulama. Silahkan dibaca jika memungkinkan dibaca. Silahkan diikuti jika memungkinkan Anda bisa mengikuti pembimbing Anda. Kalau tidak, tidak bisa membaca, tidak bisa mengikuti juga. Maka silahkan lakukan doa apa saja yang Anda bisa selama Anda melakukan tawaf. Tapi yang sunah tadi yang awal dan yang dari rukun yamani ke hajar aswad yaitu doa sapu jagad ya. Yang kita kenal. Kemudian apalagi pada saat kita menunaikan tawaf maka disunahkan di putaran 1-3 itu agak berlari-lari kecil. Maksudnya tidak berlari tapi merapatkan langkahnya sehingga nadanya agak cepat. Itu 1-3. Sebagaimana disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pernah mencontohkan itu. Tapi di putaran 4 dan sampai 7 itu tidak lagi tetap normal. Sekali lagi ini sunah ya. Jika bisa dilakukan maka itu tentu akan menjadi pahala dan kebaikan. Jika tidak memungkinkan maka jangan memaksakan. Karena kondisi sekarang di tempat tawaf terutama di matab yang dekat dengan kata. Itu memang tidak semua hal memungkinkan dilakukan. Jadi tetap prioritas kita adalah keselamatan, kenyamanan diri kita dan kenyamanan kita. Nah rangkaiannya setelah tadi teman-teman istilah. Itu menunjukkan hajar aswa dengan isyarat. Kemudian membaca doa. Maka nanti akan bertemu dengan salah satu tempat atau salah satu bangunan kecil ya. Sebut bangunan terlalu kecil ya. Makom Ibrahim lah itu adalah tempat pijakannya kaki Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah. Mampu sebagian orang mengatakan bahwa makom Ibrahim yang sekarang kita lihat itu bukan yang asli. Adalah apa semacam replikanya. Allahu Alam itu ada informasi yang orangnya dapat seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan jika kita tiba di sana. Ada doa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW pada saat kita melintasi makom Ibrahim. Apa yang harus dilakukan jika kita sudah sampai melintas di dekat makom Ibrahim. Itu ada doa ya yang dianjurkan untuk dibaca yaitu Ini doa yang kalau bisa kita bisa hafal ya. Karena ini bisa aja dibaca di luar makom Ibrahim. Kita bisa baca juga di rumah ya. Insyaallah ya banyak yang sudah hafal. Kemudian apakah kita juga harus memegang atau mengusap? Tidak usah. Tidak usah kita mampir atau memegang makom Ibrahim. Kita cukup berdoa melintasi makom Ibrahim saja. Lalu setelah dari makom Ibrahim ini apa juga yang harus kita lakukan? Terus saja Anda mengitari Ka'bah. Dan jangan sampai Anda memalkas masuk ke area Hijri Ismail. Ini kalau-kalau suatu saat Hijri Ismail terbuka ya pintunya dua arah. Dan Anda bisa masuk lalu mengitari Ka'bah dari area yang masuk ke Hijri Ismail. Jangan karena Tawaf ini harus juga mengelilingi area luar Hijri Ismail. Jadi Hijri Ismail itu termasuk area Ka'bah. Yang jangan Anda masuki pada saat Tawaf. Jadi harus di luar Hijri Ismail. Setelah Anda melanjutkan Tawaf. Mengitari juga di dalamnya adalah Hijri Ismail. Terus saja Anda isi Tawaf Anda dengan doa dan zikir kepada Allah SWT. Tidak terbatas doanya mau apa saja. Doa-doa yang baik yang Anda fahami maksudnya. Sehingga Anda nanti khusyuk dan yakin dengan doa Anda. Tidak terbatas doa yang Anda tidak fahami. Sehingga nanti hilang khusyuk. Hilang ikatannya sama Allah SWT. Jadi intinya selama Tawaf Anda perbanyak doa. Perbanyak penghambaan kepada Allah SWT. Berzikir. Dan apapun permintaan-permintaan baik Anda silahkan. dilantunkan, diajukan. Tapi jangan lupa yang paling penting adalah permohonan, ampunan, dan rahmatnya Allah SWT. Karena Tawaf adalah kesempatan emas. Anda dekat dengan sang pemilik Baitullah dan pemilik alam raya ini. Kemudian setelah itu perjalanan Tawaf Anda akan sampai kembali. Di rukun Yamani dulu ya. Ke rukun Yamani. Sebagai yang tadi sudah disebutkan. Jika mencapai rukun Yamani. Anda harus dengan isyarat kembali mungkin ya. Di zaman sekarang itu memegang Kaabah. Pada saat kita melaksanakan Tawaf ini. Pastikan bahwa bahu kita tetap tidak berubah ya. Bahwa Kaabah harus selalu berada di sebelah kiri bahu kita. Jadi teman-teman jangan mampir-mampir dulu. Ke Kaabah. Atau mau ke Hijri Ismail. Atau mau ke Multazam. Atau mau ke Hajar Aswad. Jangan. Sebelum selesai tujuh putaran. Jangan mampir-mampir. Jangan belok-belok dulu. Pastikan tetap Kaabah ada di sebelah kiri. Kita terus aja muter. Tanpa berubah. Bagaimana kalau misalkan mau ngejar rombongan nih. Kita ketinggalan. Kita mau ngejar rombongan yang sudah di depan. Kita ketinggalan di belakang. Atau rombongan kita ada di sebelah kiri kita. Maka kita boleh mendekatinya tanpa merubah arah gerak kita. Arah kaki kita. Jadi jangan belok ya. Tapi tetap teman-teman maju ke depan. Baru sedikit-sedikit bergeser. Tapi tidak membelokkan badannya. Paham ya teman-teman. Jadi apapun yang terjadi. Walaupun Anda harus mengejar rombongan. Mengejar teman yang rapat ke Kaabah. Ataupun yang agak keluar dari Kaabah. Maka kejarlah tanpa merubah posisi badan. Atau posisi bahu Anda. Kemudian bagaimana jika pada saat tawaf kita batal wudhu. Maka teman-teman. Karena tawaf itu syaratnya adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maka tawaf kita dibatalkan terlebih dahulu untuk kita mengambil wudhu. Bagaimana wudhunya? Silahkan ambil wudhu di tempat-tempat terdekat. Bisa dekat air zam-zam atau galon-galon air zam-zam. Atau menggunakan spray yang kita bawa. Tidak usah ke toilet yang jauh. Tapi silahkan wudhu dalam kondisi darurat saja. Wudhu dengan air yang sedikit ditetap di pelataran Kaabah. Nanti Umi bahas cara berwudhunya di video yang lain. Lalu setelah selesai melaksanakan tawaf secara utuh atau secara sempurna tujuh putaran. Apalagi yang harus kita lakukan. Yaitu ada sunnah berikutnya. Yaitu berdoa di multazam. Tapi lagi-lagi jika ini tidak memungkinkan. Maka Anda jangan di multazam secara langsung ya. Bisa di lurusan multazam. Dan Anda tahu multazam itu dimana? Yaitu tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Kalau bisa dan memungkinkan Anda menempel di multazam itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, memakan waktu. Kemudian posisinya berdesakan. Maka Anda ambil posisi yang agak longgar saja. Yang penting. Silahkan Anda berdoa di multazam ini. Karena multazam ini adalah salah satu tempat terbaik di muka bumi. Tempat paling mustajab. Artinya tempat yang paling ijabah doa adalah di multazam ini. Tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Doa apa yang harus dibaca pada saat Anda di multazam? Pada dasarnya lagi-lagi doa apa saja. Tidak ada aturan khusus. Silahkan Anda berdoa. Yang membuat Anda kalau bisa paham. Terhadap bagaimana permintaan Anda kepada Allah SWT. Tapi kalau Anda mau dengan doa masur yang sudah direkomendasikan oleh para ulama. Maka biasanya ada di buku-buku doa. Doa-doa setelah tawaf ya. Doa setelah tawaf. Seperti ini ya. Allahumma ya rabbal baytil atiq. A'atiki riqobana wa riqobah abainna wa ummahatina wa ikhwanina wa awlalina minan nar. Ya daljudi wal karami wal fadli wal manna wal utai wal ihsan. Dan seterusnya. Itu bisa Anda ucapkan. Sambil Anda fahami maknanya apa. Atau Anda bisa berdoa. Doa Anda sendiri ya. Kalimat Anda sendiri silahkan. Tapi ingat jangan terlalu berlama-lama di sini. Karena Anda belum menyelesaikan rukun haji atau rukun umroh selanjutnya. Jika ini tawafnya tawaf ihrom ya. Anda belum sa'i. Anda belum tahalul. Jadi doanya jangan terlalu lama. Kemudian setelah kita sunnah dalam berdoa di Mu'atazam. Sunnah berikutnya adalah sholat dua rokaat di belakang makom Ibrahim. Ini dikenal dengan sholat sunnah tawaf ya. Apakah memang harus persis di makom Ibrahim? Makom Ibrahim itu teman-teman tadi kalau Umi lupa menjelaskan ya. Rapa kaki Nabi Ibrahim yang mana sekarang cirinya adalah dikasih semacam ada bangunan kecil yang berkaca. Nah kemudian bingkai-bingkainya itu warna emas. Kayak sangkar burung. Nah itulah makom Ibrahim. Tapi ingat ini bukan makam ya. Bukan makam. Makom itu hanya tilas atau tapak atau suatu tempat yang menjadi sejarah gitu. Itu makom bukan berarti kuburan atau seperti di daerah kita makam gitu ya. Nah ini instruksi untuk sholat di makom Ibrahim ini ada di dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Dan jadikanlah sebagian dari makom Ibrahim ini tempat sholat. Apakah memang mungkin sholat dekat makom Ibrahim? Memang rasa-rasanya di kondisi makah sekarang ini yang selalu padat itu sulit teman-teman untuk sholat di makom Ibrahim tepat ya. Maka alternatifnya adalah silahkan sholat di area lain. Kalau bisa di lurusan makom Ibrahim. Tapi kalau tidak pun daripada kita menjadi madarat. Kita mendolimi orang lain. Menghalangi orang lain yang sedang tawaf. Dan kita sendiri nanti akan terkena masalah ya. Terinjak atau mungkin terganggu sholat kita. Maka sebaiknya cari tempat yang aman saja. Yang penting masih di sekitaran Ka'bah. Yang nyaman untuk kita sholat. Sholat apa? Di sini sholat sunat dua rokaat ya. Sholat sunat tawaf dua rokaat. Atau sholat-sunat mutlak bisa. Lalu kita setelah itu membaca doa. Dan lagi-lagi di sini jangan terlalu lama. Karena kita akan menuju tempat sa'i. Kita sedang tawaf ikhram ya. Kita akan menuju tempat. Sholat sunat dua rokaat di makom Ibrahim ini. Disunahkan yang rokaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Di rokaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Dua rokaat saja. Dan silakan lanjutkan. Dengan berdoa. Tapi tidak terlalu lama. Selanjutnya sunah berikutnya adalah meminum air zam-zam. Dari sumur zam-zam. Ya kalau dulu kan sumurnya masih terbuka dan bisa kita akses. Kalau sekarang sumurnya sudah tertutup. Dan kita hanya bisa minum dari keran. Dari galon. Maka sunah kita di zaman sekarang meminum air zam-zam yang tersedia di sekitar masjid. Masjidil Haram. Sunah minum dengan doa. Kemudian diusapkan ke muka, ke kepala kita juga. Biar menjadi keberkahan. Kemudian selanjutnya adalah. Ada sunah sebenarnya pada saat sebelum sa'i itu mengusap hajar aswad lagi pada saat sebelum sa'i. Tetapi ini sangat sulit untuk zaman sekarang itu dengan segala kepadatannya. Sehingga pada kebanyakan kita langsung melanjutkan melaksanakan sa'i. Apalagi kalau kita berangkat rombongan ya kita harus bareng-bareng. Jangan sampai kita yang awam yang baru belum pernah malah kena masalah gara-gara kita ketinggalan dari rombongan. Karena ketidaktahuan itu nanti akan membuat kita bermasalah. Kita tidak pernah umroh, tidak tahu juga ilmunya. Karena kalau kita memisahkan diri maka nanti akan berantakan ya ibadah kita. Karena yang dipikirkan bagaimana supaya kita ketemu rombongan. Jadi akhirnya sa'inya tidak beres. Awapnya tidak beres. Makanya yang awam itu bareng-bareng saja dengan rombongannya. Nah sahabat umi semuanya. Semoga apa yang umi bahas kali ini walaupun dengan format yang sederhana. Jangan kalimat-kalimat yang mudah dicernam mudah-mudahan. Membuat teman-teman bisa memahami lagi tentang bagaimana pelaksanaan tawaf. Mungkin ini menambah khasana pemahaman dari apa yang sudah teman-teman pelajari di manasik-manasik haji ataupun umrohnya. Kurang lebihnya umi mohon maaf jika ada hal-hal yang masih kurang atau ada yang ingin ditambahkan silahkan tulis aja di kolom komentar. Begitupun jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan umi bisa menjawab, membalas komentar teman-teman semua. Tapi jika tidak bisa mohon maaf sekali. Jika mungkin videonya sudah lama umi tidak bisa membalas semuanya karena terlalu banyak. Insya Allah ada momen tertentu umi akan membalas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari komentar yang masuk dalam video tertentu atau dalam momen live nanti. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Jika ada yang kurang itu semata-mata kehilafan dan kebodohan umi. Jika yang baik itu tentu saja dari Allah SWT. Selamat menjadi tamu Allah. Semoga Anda dibimbing oleh Allah SWT untuk memahami ibadah-ibadah kita. Dan ibadahnya diterima, mabrur, dan makbul. Insya Allah. Wallahumma fiqillahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.